Kali ini kita akan belajar mengganti tootsuite yang ada pada termostat digital seperti ini karena tootsuite pada tombol set dan tombol plusnya tidak berfungsi Di akhir video kita juga akan belajar untuk mereset agar kembali ke settingan awal pabrik Ini telah saya suplai 12V yang bagian positif disini dan ini adalah negatifnya dan tombol set yang disini ini tidak berfungsi serta tombol plus yang tengah ini juga tidak berfungsi Untuk memastikan bahwa tootnya atau tombolnya yang rusak kita bisa gunakan pinset dan untuk teman-teman ketahui bahwa toot atau tombol seperti ini ini yang bagian sini ini terhubung saat kita tekan jadi yang atas dan yang bawah ini terhubung saat kita tekan sementara bagian yang ini ini selalu terhubung walaupun kita tekan atau tidak kita tekan kita akan tes pakai multitester pada saat kita tes seperti ini dan kita tekan maka akan terhubung dan untuk bagian yang samping ini ini selalu terhubung walaupun tidak kita tekan untuk mengetahui yang rusak adalah tootnya atau tombolnya kita bisa gunakan pinset seperti ini pinset ini kita gunakan untuk menghubungkan atau sebagai saklar sementara untuk menghubungkan bagian atas ini dan bagian bawah sini begitu juga nanti untuk toot yang kedua kita akan coba dengan menyambungkan tombol bagian depan hasilnya adalah seperti itu kita masuk ke setting suhu kemudian kalau kita tekan agak lama dia akan masuk ke menu seperti ini kita juga bisa lakukan caranya sama dengan yang tadi pada tombol plus disini dan memang untuk pengaturan atau setting menunya berubah itu berarti tombol untuk plusnya juga trouble untuk menggantinya teman-teman tinggal siapkan tiga buah toot swit ataupun dua buah toot swit tergantung berapa yang mau diganti siapkan juga solder dan timah langkah pertama siapkan dulu solder yang telah panas dan timah karena ini biasanya kalau kita solder dengan solder yang kurang tegangan biasanya kurang bisa lepas jadi pertama kita kasih timah dulu seperti ini setelah kita ulang pakai timah yang kita solder tadi ini biasanya akan mudah tinggal kita tekan ke sini saja kemudian kita solder seperti ini begitu juga untuk yang sebaliknya setelah seperti ini kita tinggal tekan sebaliknya kemudian kita panaskan lagi timah yang tadi kita pasang ini sudah lepas satu dan kita lakukan pada semua tut ataupun tombol yang akan kita lepas selamat menikmati untuk yang dekat IC ini hati-hati karena nanti kakinya bisa lengket ke IC bila kita terlalu banyak mengasih timahnya kita lepas semua seperti ini ini bisa kita rapihkan untuk bekas timah yang tadi kita tempelkan juga bisa menggunakan traktor seperti ini terima kasih terima kasih setelah seperti ini kita bisa ukur karena ini akan terlalu panjang nanti saat kita pasang jadi posisinya kurang lebih nanti akan seperti ini jadi kita akan potong kakinya segini sebelum kita pasang kita kerik dulu agar nanti mudah untuk kita melengketkan timah sodernya setelah seperti ini kita kasih timah dulu untuk proses kasih timah jangan terlalu lama karena di dalamnya ini adalah plastik biasanya akan merusak tutnya setelah itu bisa kita pasang untuk cara masangnya posisinya sama seperti tadi tinggal kita tempatkan pada posisi yang pas pas kemudian kita solder jadinya seperti ini dan kita pasang pada semuanya setelah itu untuk kita pasang pada selamat menikmati 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 selamat menikmati